Wih, kalau terjadi apa-apa dengan saya, saya dipanggil. Ya. Ya. Rasanya, saya bilang, masyarakat mengerti bahwa ini memang harus saya lakukan. Wow. Terutama yang masih kakau mencinta itu. You know what? The rating. Mike. Wow. Wow. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya. Like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. So, sebelum gue lanjut ngobrol dengan Mas Helmiah ya. Gue pengen ngingetin ke kalian semua. Sekali lagi gue pengen ngingetin ya. Untuk subscribe channel ini. Alright. Subscribe kalian itu sangat berarti buat gue. Dan memotivasi gue juga untuk terus membuat konten-konten inspiratif. And so, langsung aja kita lanjutin obrolan kita dengan Helmiah ya. Jadi gini mas. Kalau misalnya berarti itu di bagian rumah tangga yang gue merasa kayak apa ya. Yang gue liat gitu ya dari Mas Helmi gitu ya. Ketika lu gagal rumah tangga. Tapi respon lu. Itu responnya Mas Helmi. Itu gak. Gak ada kepahitan. Gak ada sakit. Gak ada you know. Jadi sakit banget nih siapa bilang. Oh gitu? Oh iya. Badan saya turun 10 kilo kali. Wah bayangin ya. Kita bersama seseorang 23 tahun. Wah mendadak hilang gitu. Dulu gue masuk kamar tidur gue aja gak berani. Gue ajak anak gue tidur sama papa ya. Oh iya iya siapa bilang. Berat. Berat. Tapi kan saya harus. Harus meyakinin itu kan. Udah ah disisi yang terbaik. Ya. Untuk kita berdua. Ya. Berat banget. Bayangin saya lagi bawain acara. Namanya Mas Sika kamu cintaiku. Yang ngedamai-damaiin orang yang mau cerai tuh. Aduh. Begitu syuting tuh Niel. Abis itu kejadian ya. Mbak Reisita mendiang. Ya terus Mbak Winarini. Psikolog. Dianitami semuanya diem. Apa yang dia bilang gitu. Apa yang akan dikatakan. Untuk penjelasan. Kan saya penjelasan. Kamu tau penjelasan. Bayangin. Helmi Yahya yang mendamai-damaikan orang. Dia gak bisa berdamai. Wow. Saya cuman ngomong gini. Inilah. Kesempurnaan saya. Sebagai manusia yang tidak sempurna. Wah. Wah itu. Mbak Reis itu. Gila-gileng-gileng. Dan. Mereka menangis gitu. Ya. Saya banyak memberikan nasihat orang. Tetapi saya sendiri melakukan sebuah kesalahan. Tapi. Saya bilang. It's like an EO. I'm an event organizer. Ya. Kalau anda mau belajar. Tentang ilmu kehidupan. Belajarlah dari orang yang pernah gagal. Bukan dari orang yang selalu sukses. Hmm. Kalau orang yang selalu sukses. Ceritanya. Sharingnya. Hanya sukses-sukses aja. Ya. Ya. Seperti kita membuat pertunjukan. Pertunjukan sebenarnya gak bagus-bagus sama. Lightingnya mungkin kurang. Sound sistemnya noise. Ya. Tapi penonton penuh. Ya. Tiketnya sold out. Ya. Orang teriak-teriak. Gak ada tuh pembahasan. Eh tadi soundnya gak bagus loh. Coba kalau. Yang beli tiketnya separuh gitu. Wah semua dibahaskan. Tadi nih sound sistemnya. Lightingnya kurang. Anda mau dapat kesempatan yang mana. Mau belajar dari orang yang pernah gagal. Atau mau belajar dari orang yang selalu berhasil. Hmm. Saya. Oh saya tulis buku Daniel. Judulnya Bisnis Salat Primbon. Saya tulis 8 tahun. Itu cerita tentang kegagalan-kegagalan saya. Dalam berbisnis. Supaya orang lain. Tau. Hmm. Disitu saya tulis kok. Ciri-ciri wajah para penipu. Gue tau banget tuh. Oh peset. Iya gue tulis gue. Terlatihnya. Saking seringnya saya ditipu orang. Oke. Ini wajahnya gimana nih kira-kira. Gak ada banget kesitu ya. Jadi. Wow. Itu ikonik banget tuh. Wow. Iconik. Saya dipanggil oleh Mbak Siwi. Mbak Siwi waktu itu jadi direktur ya. Waktu itu di RCTI pegang 3 acara. Hmm. Pagi siapa berani. Dengan Alia. Siapa paling berani. Sorenya uang kaget. Malamnya masih kakom cintaiku. Wow mereka kaget. Ya. Jadi saya megang mungkin waktu itu hampir 50 jam. Mungkin lebih lagi. Hampir 70 jam satu bulan. Gila. Untuk a big station. The biggest station at that time. Ya. Wih kalau terjadi apa-apa dengan saya. Saya dipanggil. Ya. Bismillah aja. Hmm. Ya. Rasanya. Saya bilang. Masyarakat mengerti. Bahwa ini memang harus saya lakukan. Hmm. Terutama yang masih kakom cintaiku. You know what. The rating. Naik. Wow. Wow. Padahal mereka kayak. Bisa aja mereka kayak. Ah. Ini hostnya aja. Ya, ya, ya. Gagal. Masa gue gak apa- Iya, ya, ya. Dan ternyata orang jadi gak suka gitu kan. Iya, ya, ya. Enggak, enggak, enggak. Enggak. Pernah sempet takut gak? Kayak. Aduh Nint kalau misalnya ratingnya jatuh. Enggak juga saya. Oh iya sempet takut. Dulu kita takut banget. Karena kita populer gitu. Ya. Kita tutupin betul. Kalau terjadi kemungkinan apa. Kadang-kadang kita ngalah gitu kan. Ya, ya, ya. Ini kita ngalah. Ya Allah. Kalau bisa ini yaudahlah gak apa-apa lah. Gue rugi-rugi dikit gitu gak apa-apa. Ya rugi banyak pun gak apa-apa. Supaya nama kita tidak hancur. Supaya nama jangan sampai. Ya tapi waktu itu udah terjadi ya sudah. Tapi. Buktinya. Alhamdulillah tuh sampai sekarang. Ya tapi itu saya juga tidak pernah itu. Saya itu menjadi itu catatan yang terbaik untuk saya untuk proses belajar. Itu bagian dari proses pembelajaran. Betul. Jadi menurut saya bagaimana kita sebagai manusia mau belajar. Hmm. Dan semuanya saya percaya betul. Semuanya udah dituliskan oleh Allah. Ya. Dia udah atur semuanya. Udah tinggal jalanin aja. Hmm. Baper-baper bolehlah dikit aja gitu. Ya saya gagal waktu. Waktu pilkada terakhir. I was in munich. I was in munichan. Hmm. Dia bilang. Apa. Mas Helmy. Gugatan kita ditolak. Oke deh. Gitu. Hahaha. Kita continue shopping, shopping, shopping. Hahaha. Mau apalagi gitu. Mau apalagi. Gua actually. Gua kaget sih. Pas minggu lalu kan lu sekitar kalo misalnya. Tiga kali gagal pilkada gitu. Gua ngerasa kayak. Once punya nama besar. Helmy Yahya gitu ya. C'mon. Orang pasti nyoblos lah. Udah kayak gitu. Tapi ternyata. This is not a popularity contest brother. Hmm. Banyak hal tuh. Banyak faktornya. Ya ya. Banyak faktornya. Masyarakat sekarang kalo gak dikasih duit. Kadang-kadang gak milih juga gitu. Ya ya. Walaupun gak semuanya. Tapi ya buktinya saya tiga kali kalah. So. Ya gak pengen juga saya ngotor. Ngotor lah. Tiga kali kalah. Maksudnya oke. Kalah pertama. Mungkin ngerasa udah. It's okay. Baru pertama kali gak apa-apa lah. Kalah kedua. Ya mungkin ini pembelajaran tapi gak apa-apa. Ya ya. Tiga kali jangan sampe kalah. Kalah ketiga. Like. Udah mulai self doubt gak sih. Maksudnya kayak. Kayak. Pikir sama diri sendiri gitu. Kayak. Cause I would do that. Gue bakal kayak. Nil ternyata gak semua orang mencintai lu. Dan gue bakal kayak di. Di kamar mandi gue. Karena. Memilih dalam sebuah pilkada itu. It's not real. Dia suka atau tidak dengan kita gitu. Hmm. Banyak. Banyak pertimbangannya. Oke. Ya ya. Banyak pertimbangannya. Sudahlah mau diapain. Saya cuman. Saya kebalikin ke atas. Ya. Ini Tuhan memang gak kasih gue jadi. Kepala daerah. Itu aja. Kan gini loh. Fenomenanya satu Daniel. Yang menentukan orang itu. Itu adalah. From what angle kita melihat itu. Ya. Saya berusaha melihat from the bright side. Ya. Kenapa gue gagal. Oh mungkin gue gak dikasih disitu. Wah dan saya motivasi diri saya. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik. Hmm. Dan gue merasakan itu. Lo kebayang kita baper tuh. Ya. Berminggu-minggu berbulan. Kenapa gue kalah ya Allah. Gue nge top gitu. Ya. Dan gue tuh gak bego-bego amat gitu. Wah kita berminggu-minggu berbulan-bulan gitu. Your energy is very negative. Hmm. Rejeki lo gak bakal datang Daniel. Muka kita keras gitu. Orang mau ngasih rejeki. Ya kan Daniel lagi rusak. Muka lagi negatif banget. Gatif banget gitu. Bener-bener. Begitu lo muka lo negatif seluruh. Ini kan kita bicara tentang the secret-nya Ronda Byrne ya. Ya. Kita bicara bahwa energi positif akan dapat positif. Ya. Ya gitu. Kalau lo loser gitu lo akan didatangi depan lah loser. Wah ilmu gue yang gue sharing di konten gue tuh itu semua tuh. Ya. Itu gue banget tuh. Ya. The birth of the same feather flock together. Ya. Kalau lo sukses bergaulah dengan orang sukses. Ya. Begitu lo. Wah gue gagal nih. Yang datang orang gagal semua. Ya. Dan gue gak merasa gagal. Gue dipecat jadi TVRI tuh. Tidak. Gue gak gagal. Lo liat. My bright side. Gue tuh dikasih waktu 5 tahun loh. Untuk merubah TVRI. Saya cuman butuh 2 tahun. Udah bisa berubah tuh TVRI. Ya. Dari nomor 15 ke nomor 8. Ya kan. Dari gak ditonton jadi tonton orang. Dari jadul menjadi milenial. Wah hebat banget tuh. Ya udah dong turun dong. Ya. Iya dong. Ya. Kita percaya akan dapat kesempatan yang lebih besar. Saya sekarang mendapatkan itu. Hari pertama ketika di pecat. Jadi. You know dirut TVRI. Hari pertama. Saya juga lupa sih. Karena saya akan ada di grup PGI gitu. Cuman itu heboh banget tuh. Di grup PGI pada heboh. Yang heboh bukan mas alaminya. Semua ya kan. Maman. Kang Maman segala. Wow itu super. Farhan ya. Farhan. Pada heboh semuanya. Marah-marah segala kayak gitu dan lain-lain. Tapi kalo misalnya dari mas Helmy sendiri. Itu dikasih tau nya cuman pake surat kalo gak salah ya. Cuman kayak. Oh iya tapi kan prosesnya lama. Iya iya iya. Kan saya dikasih SPRP. Dikasih waktu 3 bulan. Eh 1 bulan tuh menjawab. Hmm. Saya jawab. Habis itu. Penolakan saya ditolak. Dan saya udah tau. Surat nya saya baca juga actually. Di grup kan. Di grup kan. Di posting juga. Dan. You know. Emang yang saya ngeliat ya. Ya kalo yang saya boleh share juga gitu ya. Mungkin. Karena saya satu grup nih sama mas Helmy. Di. Panasonic Gobel Awards. Family lah. Family nya gitu kan. Dan. Pas lagi saat itu. Saya ngeliat. Mas Helmy emang. Kompetitor. Emang. Emang kompetisi. You. Apa. If the race has not finish. Ya. Oh iya iya. You will give your best. Terus. Apa. Kasih surat lagi. Respon lagi. Bener-bener kayak ngasih tau. Ngasih argumentasi. Kenapa. You know. Ya iya iya. Mas Helmy tuh. Yang paling pantas. Untuk berada sebagai diru Teferi. Tapi pas begitu. Ketok palu. Udah ini. Ya udah. Udah. Udah baik. Udah baik. Terima kasih. Ya. Jadi bayangin ya. Surat. Rencana perbentian saya itu cuma 2 halaman. Dan saya menjawabnya 18 halaman. Dengan lampiran 1.500. 1.500. Ya. 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 Dan. Mereka itu. Dewan Pengasuh punya waktu 1 bulan. Kalau gak salah. Untuk merespon. Not even a month. Ya. 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 Jadi. Sudahlah. Enggak lah. Kalau dibilang ada apa. Enggak lah Daniel. Saya udah memimpin Teferi. Kalau saya ada kecurangan. Enggak mungkin lah Teferi dapat unqualified opinion dari BPK. Sure. Ya. Semua tentang Liga Inggris segala macam. Sudah kita diskusikan kok. Siapa bilang. Ya. Orang The Boss itu datang pada saat launching. Ya. Ya. Ya itu yang. Ya itu satu hal yang lucu tuh Daniel. Saya diundang oleh DPR. Untuk RDP namanya. Rapat Dengar Pendapat. Hmm. Dengan Dewan Pengawas. Dengan Direksi. Hmm. Saya kan udah dipecat. Hmm. Terakhir dengan Dirut. Hmm. Dua jam. Tujuh menit. Saya bicara mungkin satu setengah jam. Saya bicara sendiri itu. Hmm. Satu setengah jam. Di depan anggota Dewan yang demikian. Waduh. Lu kalau gak terbiasa. Intimidating. Mereka denger gitu. Pertanyaannya itu gak ada yang menyerang sama sekali. Sampai ada yang ngomong. Ini gak ada salah. Ini Dirut ini. Yang salah dewasnya gitu. Hmm. Seorang Nurul Arifin gitu. Wala. Saya ceritain semua lah. Ceritain semuanya. Ya. Tapi. Habis itu udah. Yang terakhir saya nangis gitu. Saya gak tahan. Di balkon itu ada ratusan pegawai TVRI yang takut kehilangan saya. Ya. Mereka kasih saya bunga. Saya bilang kalau pun saya menuntut ke pengadilan. Petun itu. Because for them. Karena berat banget. Ya. Gaji kecil. Ya. Gajinya gak sampai dengan sekali kita ng-MC lah. Ya. Ya kita kerja 24-7. Ya. Ya. 24-7. Dan saya banyak tuh nombok tuh. Tiap ke daerah saya nombok. Saya gak pernah mau dibayarin oleh karyawan saya. Wow. Saya bayarin mereka. Berapapun. Makan malam saya bayarin mereka. Wow. Ya. Karena kalau saya ke daerah mereka pengen ketemu. Wah Dirutnya selebriti nih. Mereka bangga banget. Ya. Ya. Mau diapain lagi. Dan saya tidak dihargai. Padahal saya pengharganya gila banget. Untuk pertama kali dapet Panasonic World. Gak pernah TVRI dapet Panasonic World. Ya. Yang Memori Muldi tau. Menang. Ya kan WTP. Itu kan puncak penilaian untuk pengelolaan keuangan. Hmm. Kita dapat penghargan. Pada pemerintah. Saya. Menjadi international speaker gitu. Mewakilin TVRI. Saya diundang. Ke berbagai negara. Ke Seoul. Ke Teheran. Aduh. Ke Roma. Ke Venisia. Ya. Yang semuanya gak. Gak bisa saya penuhin. Ya. So what. Done. Done. Dan TVRI. Udah top 10 waktu saya tinggal. Ngapain lagi gitu. Ya jadi begitu disuruh berhenti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gue bisa balik ke MC lagi. Dan gaji gue untuk MC itu cuman 2 jam. Sama 1 bulan. 2 jam. Ya itu yang saya bilang. Kita mengambil dari. Taking from. Apa. The Bright Side. Ya. Fenomenanya bisa sama. Ya. Ya jadi saya mulai. Waduh. Tuhan memang nyuruh gue berhenti nih. My first day posting. Is. Saya percaya. Allah punya rencana lebih baik. My second day posting. You know what. Saya taruh. Direksi saya. Bernam. Saya bilang. This is my super team. Because. I'm not a superman. Hmm. Wow. Yang gue pelajarin dari beliau adalah. Kegagalan dalam. Berkarir atau dalam apapun juga. Itu secara otomatis. Akan membuat kita masuk ke dalam. Aura negatif. Kita manusia. Tapi. Yang paling penting adalah. Bagaimana cara kita ngerespon. Dan. Kita bisa merubah pengalaman tersebut. Untuk. Membuat diri kita. Terus. Berpikir. Positif. Karena. Aura positif. Yang ada di daerah kita ini. Justru akan menarik orang-orang yang positif juga. Dan. Menarik. Rezeki-rezeki yang positif juga. Gitu. Itu keren banget. Dan itu pengingat banget buat gue. Dan mudah-mudahan. Ini jadi pengingat buat kalian. Yang lagi mengalami. Badai di hidup kalian juga. So anyway. Semoga. Kisah perjuangan. Jatuh bangunnya. Mas Helmy Yahya. Bisa menjadi pelajaran. Untuk kita semua. Sebelum mencoba lagi. Hal baru. Dalam hidup kita. Well. Obrolan. Terus. Berlanjut. Besok. Makanya. Terus mantengin channel Youtube. Daniel Manatan Network.